Intro Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adhisa Smito menyatakan Satgas memberikan perhatian lebih pada 3 provinsi di Indonesia yaitu Jawa Tengah, Bali, dan Papua Hal ini karena evaluasi pada 2 pekan terakhir yaitu kasus aktif di Jawa Tengah dan Papua Meningkat Sementara untuk provinsi Bali dalam 2 pekan terakhir angka kematian yang meningkat Untuk itu pihaknya meminta peningkatan kualitas rumah sakit rujukan Dan ditambahnya fasilitas isolasi mandiri atau rumah sakit darurat Hal ini dapat membantu menekan angka kematian Hanya provinsi Bali yang mengalami kenaikan persentase kematian selama 2 minggu terakhir Untuk itu kami perlu memberikan perhatian lebih pada Jawa Tengah, Papua, dan Bali Yang akan kami jelaskan perkembangannya secara lebih detail Di Jawa Tengah terjadi sedikit peningkatan pada kasus aktif Dari 22,49 pada tanggal 27 September Kemudian meningkat menjadi 23,17% pada 4 Oktober Dan menjadi 23,94% pada 11 Oktober Hal ini terjadi karena Jawa Tengah sedang gencar Memfokuskan pada peningkatan pemeriksaan COVID-19 Sehingga jumlah orang yang terkonfirmasi COVID-19 Meningkat pada 2 pekan terakhir Untuk kesembuhan Jawa Tengah mengalami sedikit penurunan Penurunan sebesar 0,34% dan 0,4% Terjadi masing-masing pada tanggal 4 Oktober dan 11 Oktober Meskipun angkanya kecil Kesembuhan harus tetap dijaga untuk selalu meningkat Kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah Untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan Dan memperhatikan kecepatan dan kualitas penanganan pasien COVID-19 Utamanya pada gejala sedang dan berat Serta pada kelompok rentan Hal ini adalah kunci untuk meningkatkan angka kesembuhan Dan menekan angka kematian Di Papua terjadi peningkatan kasus aktif yang cukup signifikan Kasus aktif di Papua ini adalah sebesar 35,7% pada tanggal 27 September Kemudian meningkat menjadi 39,42% pada tanggal 4 Oktober Dan menyentuh angka 40% menjadi 43,35% pada tanggal 11 Oktober Pada evaluasi 2 pekan sebelumnya Papua juga mengalami peningkatan kasus aktif Ini artinya kasus aktif di Papua ini meningkat persentasenya selama 4 minggu berturut-turut Jadi jika dilihat dari persentase kesembuhan Papua juga mengalami perkembangan yang kurang baik Persen kesembuhan Papua menurun cukup signifikan pada 2 pekan terakhir Pada tanggal 27 September Persentase kesembuhan di Papua adalah sebesar 62,8% Kemudian menurun pada tanggal 4 Oktober menjadi 59,06% Dan menurun kembali pada 11 Oktober menjadi 55,21% Sementara dari persentase meninggal Papua sempat mengalami peningkatan persen meninggal pada 4 Oktober Dari yang sebelumnya 1,34% pada 27 September menjadi 1,52% Namun persentase meninggal dapat ditekan Sehingga pada pekan berikutnya menurun kembali menjadi 1,44% Peningkatan kasus aktif dan penurunan kesembuhan ini Selain disebabkan oleh terjadinya transmisi lokal Juga disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan penelusuran kontak atau tracing Pemeriksaan spesimen atau testing Dan penanganan di pelayanan kesehatan treatment yang kurang Selain itu, banyak warga yang datang ke rumah sakit dalam keadaan sudah dengan gejala berat Hal ini menyebabkan pasien menjadi kurang efektif Dan menurunkan kemungkinan pasien tersebut untuk sembuh Walaupun pemerintah daerah di Papua telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat Dua minggu yang lalu Kami terus mendorong agar pelaksanaan tracing, testing, dan treatment Tetap dilakukan dengan masif dan baik Kami juga meminta agar pemerintah daerah juga menegakkan Dengan tegas pelaksanaan protokol kesehatan dengan disiplin Yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan Terakhir, kami masih prihatin bahwa persentase kematian di Bali Terus mengalami peningkatan selama dua pekan terakhir Pada tanggal 27 September Persentase kematian di Bali adalah 2,97% Kemudian meningkat pada 4 Oktober menjadi 3,11% Dan meningkat lagi pada 11 Oktober menjadi 3,17% Peningkatan kualitas rumah sakit rujukan Dan ditambahnya fasilitas isolasi mandiri Ataupun rumah sakit darurat Ini perlu dilakukan untuk dapat membantu menekan angka kematian Kepada warga Bali, kami mohon Jika mengalami gejala COVID-19 Untuk segera memeriksakan diri Agar dapat ditangani sedini mungkin Terima kasih telah menonton!